Eee... Happy... Udah kayak... Eee... Apa ya? Ya, merasa? Tik! Ya, lagi diminta. Gimana, merasa? Tak berbahagia? Ya... Eee... Happy... Udah kayak... Eee... Apa ya? Apa ya? Udah... Udah happy maksudnya tuh... Aku tuh udah kayak... Oh, aku udah punya pasangan. Aku udah tenang. Dan sekarang aku bisa fokus kerja. Jadi di level yang kayak... Oh yaudah, semuanya. Diam ya, jangan kemana-mana. Aku mau cari duit dulu buat kita. Udah ada di level itu. Awal kalian bisa jumpa dan sampai terjalinnya dalam status hubungan seperti ini? Seperti apa sih? Eee... Sebenernya... Kenal udah lama setahun. Terus... Eee... Aku ada proyek lagu. Yang kontrat sama salah satu label gede di... Dunia lah. Udah bisa dibilang di dunia. 18. Terus... Sebenernya lagu Orgy itu tadi teruntuk untuk si... Sebelum ini. Gapapa. Dia untuk mantan. Terus... Pengen duit sama dia. Collab sama dia. Video clipnya juga dia. Tapi karena keburu break. Kutus. Akhirnya aku... Dan semua konsep udah tersusun. Rapi. Aku harus mulai mau. Harus... Shoot. Buat video clip. Akhirnya aku... Putar otak. Ini siapa? Penggantinya. Aku mau seseorang yang menarik. Tapi nggak. Mukanya nggak familiar. Aku butuh seseorang itu. Tapi. Akhirnya. Karena udah lama temenan sama dia. Nggak tahu. Tiba-tiba. Tertarik aja. Kayak. Salah. Mau nggak jadi video clip. Aku. Dan sebenernya. Teman-teman aku tuh nge-support semua itu. Dari pemain FTP. Dari model catwalk. Model luar. Atau Rusia. Bahkan yang artis udah punya nama. Malah di atas aku malah ada. Jadi aku harus... Enggak. Enggak. Aku cuma ceritain. Terus akhirnya terjadiin lagi. Aku juga nggak tahu. Kenapa. Mungkin udah takdirin. Terus. Video clip ini aku butuh. Chemistry. Yang aku pingin kayak. Biar menyampaikan video clip ini. Kalau beneran. Tulus. Pake perasaan. Karena. Dibilangnya bisa acting. Salah kamu kalau bilang acting itu. Lupa-lupa. Acting itu dari hati. Baru keluar. Itu yang dilihat orang. Akhirnya aku butuh. Ini deh aku minta seminggu. Sebelum shooting. Biar chemistry nya dapat. Kita saling mengenal. Dalam artian. Biar gak takut di lokasi. Dan ternyata seminggu itu. Membuat aku. Makin penasaran sama dia. Dan tertarik. Jadi niatnya untuk chemistry. Chemistry bioclip. Chemistry bioclip. Malah dapat untuk. Chemistry pacaran. Udah berapa lama sih kalian. Kenal satu tahun. Udah kebetulan. Kalau aku nganggap dia. Udah pacar itu sebenarnya. Dari tanggal 6 Mei. 6 Mei ya. Tapi sebelum itu. Kita udah jalan juga. Official nembaknya. Pertama kali itu. Di tanggal 26. Berarti benar status janda gak sih? Hah? Statusnya janda gak sih? Iya. Statusnya janda. Emang kenapa? Istri pertama Rasulullah aja janda loh. Siti Padija. Dan aku senang. Kenapa? Karena. Dapetin kamu. Itu aku mendapatin homo satu. Sekarang gini. Orang kaji mungkin itu. Bisa mendapatin. Rezeki. Aku mendapatin. Klaim. Iya. Iya. Tapi bicara image kan. Image kan agak gimana. Gimana gitu. Indonesia gitu. Bicara image kan agak gimana gitu. Di Indonesia. Itu buat orang-orang. Yang menurut aku. Gini. Kalau kalian yang. Apa. Underspect. Istri apa? Istri man. Istri man. Masalah status. Bagi kalian yang Muslim. Rasulullah aja istri. Pertamanya itu. Siti Padija. Janda. Dan itu adalah. Istri yang paling dicintai. Dia kan punya. Maaf aku. Koreksi kalau salah. Dia punya. Beliau. Punya. Beberapa istri. Tapi. Ternyata itu. Siti Padija. Nah itu janda. Menurut aku. Emang kenapa dia gak janda. Terus sekarang juga banyak. Di Jakarta. Perawan rasa janda. Natalie anything Janda. Huu. Tail. Adu.... Apakah ini juga? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini juga? Apakah ini jadi salah satu juga pembuktian pada samantan bahwa. Wah. Ini asik deh pertanyaannya sebenarnya bukan pembuktian. Ini sebenarnya kayak. kayak pisau mata sebalik deh sebenernya ini aku ngomong sama dia sayang aku harus nge-expose kamu aku harus ngeliatin kamu ke media aku harus ngeliatin kamu ke fans yang satu pertama aku ingin biar aku gak digandu lagi dalam artian maksudnya aku sampe nanya sama dia emangnya kalo perempuan udah punya pacar seharusnya gak akan mengganggu mantannya lagi apalagi dia bilangnya dibahagia kan sama yang ono ya alhamdulillah dong tapi itu napal tetep nyerang terus sampe akhirnya yaudah mungkin dengan kamu aku liatin ke media dia akan berhenti gitu loh maksudnya yaudah kita bahagia masing-masing aja gitu kita bahagia masing-masing sampe akhirnya dia bilang yaudah gak apa-apa kalo tujuan kamu kayak gitu dan akhirnya dia kesalah sendiri kenapa setiap p1klai gitu mulut sih yang dibahas aku juga ingin maksudnya di titik maaf kata nih mantan aku kebanyakan itu juga selebritis public figure yang bisa dibilang yaudah punya nama tapi aku gak pernah kayak gitu maksudnya bahkan sama dia nonton sama mantan aku dan itu bahagia semua ya maksudnya aku tuh tipe orang yang gak mau punya musuh apalagi orang yang pernah aku sayang ya maksudnya bukan aku sayang sekarang orang yang pernah aku sayang gak mungkin gak gimana pun kayak kamu dulu pernah sayang sama orang itu gak bisa kamu bilang kamu benci sama orang itu kan mungkin yaudah dulu kenangan itu kenangan itu untuk jadi pelajaran tapi bukan untuk kayak ah gua udah jijik sama dia kalo aku sih enggak karena itu perasaan ya maksudnya aku tuh berapa kali pingin jadi sih kenapa kita gak berteman baik kan kita gak pernah tau jodoh kan kita gak pernah tau nanti kojek ke depan kayak apa dengan kita bukan kita sih sekarang gini siapapun manusia kalo dia punya keluarga ketika dia di jelek-jelekan dia akan terima kalo dirinya di jelek-jelekan tapi kalo keluarganya udah ngerasa di rumah ada tv loh di rumah ada handphone di rumah bisa ngeliat berita ya akhirnya ngomong itulah kenapa gua ngomong lagi sebenern gua capek ngebahas itu-itu terus gak ada manfaatnya gak ada cuannya dan bagi gua jujur sebenernya berita-berita yang kayak gini gak tau kalo bagi artis sensasi ya mungkin kalo bagi artis sensasi kayak gini tuh luang peluang untuk nyari produk tapi bagi gua itu jadi pertanyaan ke php ini ada apa sih dok ini sabar ya bulan ini dikelarin jadi iya karena mereka hanya butuh sekiranya aku mereka butuh acting aku bukan ya aku gak nyalahin maksudnya intinya aku pengen semuanya baik-baik aja aku pengen semuanya kayak oke anggap gua salah semua oke bisa gak detik ini maunya apa dia lakuin asal ini kayak yaudah kita baik-baik tapi kalo seandainya detik ini masih kayak gitu lagi gua gak tau kalian bisa berpikir sendiri yang dari duanya dua kali minta maaf yang pertama minta maaf dicuekin yang kedua pas hari lebaran idol fitri itu kan hari yang spesial banget bagi umat islam minimal iya itu aku mengucapin ulang tahun dan aku minta maaf aku minta maaf dan itu gak dibalas juga oke sekarang aku minta maaf yang ketiga kalinya mungkin dia gak masalah dengan kayak gini dia happy atau apa itu urusan dia tapi dia punya keluarga aku punya keluarga maksudnya aku gak 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 pingin ini berlarut gitu bahkan tadi aku nanya sama kamu kan emangnya cewek kenapa sih dia kan udah punya pacar kenapa sih masih ngebahas aku gitu antara dua dia di mobil dok tapi anggapan anggapan netizen soal lu lepas dari lepas dari sana terus lu sekarang dapetin janda kaya tuh gimana sih anggapan dari netizen lu gitu lu nangkepinnya gimana nangkepinnya gimana aku gak tau ini banyak banyak yang nyinyir apa ya namanya netizen kan ada pepatah yang bilang pro dan kontra ya aku emang gak peduli juga sih karena sebenernya netizen itu fans yang terlalu ngefans banget sama kita aku bingung nih kadang mereka nyerang tapi mereka ngefollow bahkan ketika aku block mereka marah kenapa gue di block kayak gitu enggak maksudnya gini kita tuh gak perlu ngejelasin siapa diri kita karena orang yang benci sama kita mau kita sebaik apapun perlakuan kita dia akan tetap ngebenci jadi jadi diri sendiri aja urusan dunia itu sama Tuhan yang penting baik sama orang-orang yang baik aja ya kalo menurut aku aku udah umur segini tuh udah banyak pengalaman hidup udah pernah dititip terendah kayak udah sih aku pengen tenang kerja aku pengen punya keluarga aku pengen tenang maksudnya apa ya lurus-lurus aja hidup karena kan kita gak pernah ada yang tau mau ya kan ya maksudnya gitu aja gitu loh jadi gak ngambil pusing omongan ini netizen itu bukan netizen yang nasih gua rejeki ya Allah yang nasih gua rejeki kan udah diganti kan udah diganti